Pemirsa Pengetatan Pengamanan di Malam Pergantian Tahun Baru, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan yang lainnya menerjunkan ratusan personel. Hal tersebut untuk antisipasi gangguan kamptif mas saat penggantian tahun di wilayah Moro Jambi. Sabtu malam, PJ Bupati dan Kapolres beserta sejumlah unsur terkait lainnya melakukan pemantauan di Posko Pengamanan Malam Pergantian Tahun Baru 2023 di kawasan Citraraya, Jaluko. Bahyudi Deliansyah menginginkan di mana pergantian tahun baru ini aman dan kondusif serta aman dari bencana karena hal ini sesuai arahan dari Panglima TNI, Kapolri, dan BNPB. Dan malam hari untuk pengamanan seluruh kekuatan yang ada di Kabupaten Moro Jambi dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Bapak Kepala BNPB terkait situasi kandumas dan bencana yang ada di seluruh wilayah di Bupuk Indonesia. Khusus untuk di Kabupaten Moro Jambi, tadi sudah menyampaikan Pak Kapolres sampai saat ini kondisi penusif. Kita mendoa penggantian tahun 2002-2003 juga dalam pergantiannya. Amat kakitannya, aman berjalan lakukan apel, Pak Kapolres sama Pak Bapak Bung juga menyiapkan personil. Kalau diperlukan tidak geser, tapi sampai hari ini situasi bagus, aman berjalan. Kapolres Moro Jambi, AKBP, Yuyon Priat, Maja juga menyampaikan di mana tim gabungan yang diterjunkan sebanyak 400 personil yang disebar di seluruh kecamatan. Hal ini guna menjamin keamanan masyarakat saat melakukan perayaan tahun baru 2023. Dan untuk posko berada di tiga titik seperti Citra Raya yang melakukan pengamanan meliputi kawasan Jaluko, Sekernan, dan juga Sungai Gelam. Kemudian posko di Sungai Bahar yang melakukan pengawasan di empat wilayah, terakhir posko pengamanan di kawasan Candi Moro Jambi. Malam ini kami menurunkan hampir 400 personil yang kami sebar di seluruh kecamatan. Si malam ini sebentar masih amat terkendali, kemudian banyakkan juga tadi arahan dari Bapak Kapolri juga tetap memantau terus sampai dengan masyarakat bisa kembali dari rumah yang masih. Untuk kondisi pasca perayaan Natal dan pergantian tahun baru masih dalam kondusif dan terkendali dan berjalan dengan lancar dan aman. Dari Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.